Intro Pulau Bali menjadi tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi para traveler Salah satu kota yang menjadi destinasi favorit di Bali adalah Ubud Bagi teman-teman yang akan berkunjung ke Ubud, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini Sekalipun saat malam hari Yuk sekarang kita menikmati suasana malam di Ubud Jadi ini adalah kondisi jalan di Ubud saat malam Ya meskipun malam tapi tetap terlihat juga keramaiannya Dan juga masih ada beberapa bule yang jalan-jalan di area Kuri Ubud dan juga Pasar Ubud Ubud terkenal sebagai pusat kerajinan dan tarian tradisional khas Bali Ubud terletak di Kabupaten Gianyar Jarak antara kota dan Pasar dan Ubud sekitar 25 km Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan Bagi teman-teman yang menginap di Bali Mengunjungi Ubud di malam hari tentunya menjadi pengalaman menarik Teman-teman dapat mengunjungi Istana Ubud Atau yang populer disebut Puri Ubud atau Puri Saren Agung Destinasi ini berada di lokasi yang cukup strategis Yaitu terletak di perempatan Catus Patah Ubud Pada setiap harinya Wisatawan akan disuguhkan tari lagong dan barang Yang bertempat di halaman Puri Ubud Sedangkan di hari Rabu dan Sabtu Ada tambahan pertunjukan tari kacak dan sangyang jalan Yang bertempat di Jabepura dalam Taman Kaja Ubud Pementosan tari tersebut dimulai pukul setengah delapan malam Dan berlangsung satu setengah jam Pengunjung perlu membeli tiket seharga 100 ribu rupiah per ora Pada kesempatan ini Kami memilih menonton tari kecek dan sangyang jalan Sampai jumpa ke tempat dan sangyang jalan Pada kesempatan ini Pem فeduk kecela Kari Kecak merupakan fragment dari cerita Ramayana. Tarian ini mengisahkan upaya Sang Rama dalam menyelamatkan istrinya Dewi Sita yang diculik oleh Rahwana. Sementara tarian Sang Yang Jaran merupakan tarian yang mengisahkan penunggang kuda yang keserupan karena bunyi gamauan. Penari akan berjalan di atas habis kelapa yang berbakat. Terima kasih telah menonton! Selain menonton pertunjukan tari, teman-teman dapat mengunjungi Pasar Seni Ubud yang tepat berada di depan Puri Ubud. Pasar Buka hingga pukul 9 malam. Sebelum berbelanja, teman-teman dapat berfoto di depan patung ide Cakorda Gede Agung Sukawati yang menjadi tokoh perintis pariwisata budaya Bali. Saat ini aku sedang di Pasar Ubud dan ini adalah kondisi Pasar Ubud ini. Ada bunyi-bunyi dan juga warga wakil yang ada belajar. Pasar Ubud menjual berbagai produk yang dapat dijadikan cenderamata. Mulai dari topeng, patung, aneka geraba, kemeja santai, topi, tas, dan pernah-pernaik kerajinan lainnya. Harga barang yang ditawarkan mulai dari 10 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Di sini ada banyak banget pilihan barangnya yang kalian bisa pilih. Bahkan mungkin kalian bingung mau beli yang mana. Tapi di jamin ini adalah Peruk Bali yang mana dengan adanya kita bisa membeli barang-barang di sini. Sama dengan kita bisa melestarikan Peruk Bali. Oh iya, hampir semua kiosk tidak mencantumkan harga pada barang-barang yang dijual. Jadi, teman-teman boleh menawar untuk mendapatkan harga yang diharapkan. Sepuas berbelanja, teman-teman bisa berkeliling menyusuri jalanan atau gang kecil di sekitar kawasan Puri Ubud. Di sini terdapat banyak pedagang kecil yang menjajakan daging. Juga tersedia restoran, kafe, spa, serta homestay yang siap memanjakan pengunjung. Terima kasih telah menonton! Semakin malam, suasana di Ubud semakin romantis dan mengesankan. Bagi teman-teman yang sudah pernah kemari, yuk tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!